Intro Teman-teman, sebagai demokrat, kita tentu akan menerima siapapun yang dipilih oleh masyarakat. Kalaupun dia bukan pilihan kita, akan tetapi dengan satu syarat, pemilu harus berlangsung secara tudur, adil, dan transparan. Dan itu berarti, aparatu negara polisi militer ASN Bawaslu KPU betul-betul netral. Nah, di situ Presiden Jokowi dituntut. Sebagai Presiden Republik Indonesia, ia seharusnya menjadi pelindung kita semua. Nah, kok beliau secara terbuka dan kemana-mana mempromosikan paslon nomor dua? Kok ia tiga mempromosikan anaknya sendiri sebagai calon wakil Presiden, padahal itu hanya dapat tercapai dengan manipulasi di makanan konstitusi yang oleh majlis kehormatannya sendiri dinyatakan sebagai pelanggaran etika yang berat? Teman-teman, amat penting siapa yang kita pilih memimpin Indonesia untuk lima tahun mendatang. Orang yang kita pilih harus dapat kita percayai. Jangan kita memilih orang yang bermasalah. Jangan kita memilih orang yang pernah terlibat korupsi. Yang ada masa lampau yang gelap. Orang yang tangannya bergarah. Teman-teman, saya mau ingatkan dua pemilu sebelumnya, tahun 2014 dan 2019. Dalam demokrasi, para warga negara sama-sama mencari yang terbaik. Tetapi di dua pemilu itu terjadi yang lain. Para pendukung penantang Jokowi dengan sengaja mempolarisasi kemasyarakat. Mereka memakai bahasa perang. Partai Allah melawan partai setan. Dan di tahun 2019 mereka bicara tentang perang Armageddon. Perang akhir antara baik dan buruk. Teman-teman itu jahat. Itu hasutan ke perang saudara. Kok sang penantang mengizinkan bahasa hasutan itu? Lagi-lagi, 2019. Dari quick count-quick count segera diketahui bahwa yang menang Jokowi. Dengan selisih kecil. Nah, kalau umpamanya penantang Jokowi menolak relevansi quick count-quick count itu tentu dapat diterima. Tetapi bukan itu. Ia malah mengumumkan tanpa dasar apapun bohong dari udara kosong. Bahwa ia menang dengan 63 persen. Sehingga para pendukungnya merasa bahwa pemilihan itu mau dicuri oleh Kubu Jokowi. Sama seperti Presiden Trump di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa kemenangannya dicuri oleh Biden. Mulai demonstrasi-demonstrasi ada kekerasan. Ada orang mati. Selama enam minggu berita bohong itu membawa Indonesia ke pinggir perang saudara. Baru sesudah pengumuman KPU, penantang itu akhirnya minta para pendukung untuk menghentikan demonstrasi. Nah, beliau sendiri membuka sikap dasarnya ditantang tentang etika kampanye. Beliau tutus etikan dasmu. Teman-teman, apa kita mau menyerahkan kekuasaan negara ke tangan orang yang melemparkan etika ke tempat sampah? Tanpa etika yang tinggal adalah kekuasaan telanjang. Jangan kita izinkan Indonesia jatuh ke tangan orang yang hanya mencari satu kekuasaan di tangannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.